Intro Pemerintah Kabupaten Sigi melalui Dinas Kesehatan Sigi menggelar rapat koordinasi Forum Kabupaten Sigi Sehat. Rapat ini dilakukan bersama elemen terkait yang hadir asisten satu, bidang pemerintahan dan kesrah, Andi Ilham dan Ketua PKK Sigi Hasisa M. Irawan. Rapat koordinasi ini berlangsung di Jazz Hotel Kota Palu pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022. Rapat koordinasi ini dilakukan guna menindak lanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 440-2007 Bangda dan Surat Gubernur Selawis Tengah nomor 440-357 diinkes tentang pemberitahuan awal pelaksanaan verifikasi Kabupaten Kota Sehat 2023 agar Kabupaten menyiapkan dokumen penyelenggaran Kabupaten Kota Sehat tahun 2021-2022. Sehari sebelumnya, Bupati Sigi Mohd Irwan saat membuka rakor tim pembina teknis Kabupaten Sehat di tempat yang sama mengatakan Kabupaten Kota Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggarannya penerapan beberapa kegiatan dalam tataran yang terintegritas dan disepekati bersama antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Langkah antisipasi ini, menurutnya, untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial kota sudah harus dilakukan. Upaya tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan juga semua pihak. Bupati Sigi Mohd Irwan menyahuti serta mendukung pelaksanaan penyelenggaran Kabupaten Kota Sehat tim pembina Kabupaten Sehat dibentuk yang terdiri dari berbagai lintas sektor dan lintas program terkait. Palu, Tim Sultang TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!